Halo semuanya, Silvia disini. Nah di video kali ini, aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah emoji Android menjadi emoji iPhone di WhatsApp. Jadi seperti kita tahu, kalau misalkan di WhatsApp original kita belum bisa mengubah emojinya jadi emoji iPhone. Nah seperti ini tampilannya. Jadi kita harus pakai aplikasi WhatsApp modifikasi ya. Aku rekomendasikan pakai aplikasi Fumat WhatsApp. Jadi aplikasi WhatsApp yang ini, yang originalnya, kita hapus dulu atau uninstall dulu. Langkah yang pertama, kita backup dulu chatnya biar nggak hilang. Caranya, tap di bagian opsi lainnya di kanan atas, pilih setelan, pilih chat, pilih cadangan chat, tap cadangkan. Oke udah, sekarang kita tinggal hapus aja atau uninstall aja aplikasi WhatsApp originalnya. Kita hapus. Nah setelah itu, kita download sama install aplikasi Fumat WhatsApp. Kita download dulu aplikasinya, buka browser redbone kita. Terus masuk ke situsnya langsung, di foodmode.com 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 Di sini kita masuk ke Fumat WhatsApp. Di sini kita masuk ke Fumat WhatsApp. Fumat WhatsApp versi terbaru, V8.45. Kita pilih yang package-nya, com.whatsapp ya, tap download. Di sini kita tunggu beberapa detik, sampai muncul link downloadnya. Nah ini dia link downloadnya. Kalian tinggal download aja ya, ukurannya 41 MB. Karena aku udah download, jadi sekarang aku mau coba langsung install aja aplikasinya. Install. Kalau udah, kita buka. Ijinkan. Tap setuju dan lanjutkan. kita login dulu pake nomor WhatsApp kita seperti biasa. Tap lanjut. Oke. Lanjut. Ijinkan. Tunggu kode verifikasi yang dikirim melalui SMS ke nomor kita. Nah ini udah verifikasi otomatis. Ini lanjut aja. Ijinkan. Pulihkan. Buat memulihkan data chat WhatsApp kita yang tadi udah di backup. Lanjut. Terus kita isi nama WhatsApp kita. Lanjut. Ini jangan pernah tap selesai. Nah ini dia udah terinstall ya aplikasi font WhatsAppnya. Emojinya masih seperti ini. Nah sekarang kita coba ubah jadi emoji iPhone. Caranya tap opsi lainnya di kanan atas. Pilih font ad modes. Pilih umum. Pilih gaya tampilan dan nuansa. Pilih old WhatsApp. Terus kita unduh dulu di bagian ini. Tap icon tanda panah ke bawah di dalam lingkaran di bagian old WhatsApp. Oke beres. Kita pilih old WhatsApp iOS. Terus kita kembali. Dan kita coba cek lagi emoji-nya udah berubah atau belum. Nah bisa teman-teman lihat disini ini emoji-nya udah berubah ya. Jadi emoji iPhone. Kita kirim. Ini udah bisa kita gunakan. Nah jadi gitu ya teman-teman. Gimana caranya mengubah emoji Android menjadi emoji iPhone di WhatsApp update terbaru. Sekitu dulu aja video tutorial ku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.